Nah, ngomong-ngomong, kamu kan udah di Jerman nih, dan pastinya kalau ketemu sama orang-orang Jerman udah pasti tau lah Untuk ketemu sama orang-orang Indonesia di Jerman sendiri nih, ceritain dong orang-orangnya kayak gimana sih gitu Apakah memang kayak kebiasaannya kita, gaulnya kita di Indonesia tuh sama kayak mereka di Jerman atau gimana? Gampang nggak sih kamu punya temen di sana gitu? Gampang banget, soalnya circle aku tuh kecil banget, kayak temen Indonesia aku sih cuman tiga orang Dari mana aja mereka? Yang satu itu dari Surabaya, yang dua itu sama-sama Surabaya, eh enggak, yang satu Surabaya Yang satu itu orang Jombang atau ngajik gitu, cuman udah lama di Surabaya juga Satunya orang Jakarta Jakarta, jadi nggak ada tuh orang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, nggak ada ya? Bali gitu, nggak ada ya? Ada satu temen dekat dari dulu, dari di Indonesia, soalnya suaminya itu dulu juga satu kantor kan sama Daniel Jadi kita kenalan juga di Indonesia, terus dikenalin kan ini loh dia, tenangannya orang Indonesia juga Terus kenalan sama si mbak ini, akhirnya jadi temen dekat Tipe orang yang nggak jain sama sekali, jadi apa ya? Kita tuh biasa aja gitu loh, nggak yang harus buah gitu Jadi enak temenan sama dia, kita bisa dekat sampai sekarang Dia pindah duluan di Jerman, dan dia kan tiga tahun lebih, eh tiga tahun atau lima tahun gitu lebih tua dari aku Jadi kita udah temenan dekat dari di Indonesia, di Jerman malah makin dekat lagi Soalnya kan aku juga sering tanya ke dia, kayak surat-surat penting, dia kan udah pengalaman duluan kan Jadi aku tuh bersetul banget, punya temen baik yang bisa ditanyain Aku mau nikah nih, harus menurut apa, terus dikasih kontak, ini loh kamu harus translaternya ke orang ini, ke ini, ini Jadi kayak sepuluh banget kan, terus habis itu udah sepuluh di Jerman Dikenalin lagi sama temen dekat aku itu punya temen yang dulu satu kampus gitu Akhirnya kenal juga, terus dia punya tetangga orang Indonesia, ternyata akhirnya kita jadi temenan berempat ini Kadang kita sering ketemu, kalau lebaran, ngumpul di rumahnya temen aku ini Kalau ada akar apa, ngumpul, menurut itu Terus kalau di Facebook kan juga ada kan, kayak grup orang Indonesia di Jerman di sebagainya Aku nggak terlalu tertarik buat cari temen lagi sih, soalnya ya pandemi juga jarang keluar Betul, kadang orang Indonesia pun yang udah lama tinggal di Indonesia Yang udah lama tinggal di Jerman, kadang ada yang kayak kebiasaan kurang baik itu masih dibawa terus gitu Oke Kayak nanya-nanya hal pribadi gitu, jadi Kalau di aku sih belum pernah terjadi ya, cuma sama temen dekat aku ini dia dulu sempat kerja di supermarket Asia Terus ketemu sama orang Indonesia, itu ditanyain, kayak ditanyain gajinya berapa nikah sama orang di Jerman Masa? Ya ampun, kepo banget ya Padahal itu, padahal kalau udah tinggal di luar negeri, apalagi di Jerman gitu ya Aduh, hal-hal kayak gitu tuh jangan dibawa gitu ya Soalnya kalau di Indonesia untuk kepo-kepo, pengen tahu urusan orang mungkin ya memang di Indonesia Tetapi ini, halo gue udah di luar negeri gitu loh Dan apa ya, itu juga termasuk karakter orangnya sih, kadang orangnya emang nggak bisa berubah gitu Kalau aku di Indonesia dulu juga malas gitu loh Malas ya, betul Orang hidup-hidup mereka, tau aja nanya gaji Nanya gaji, agama lu apa, lu statusnya janda singa, udah nikah atau apa, lu udah punya anak atau belum Mungkin nggak nanya kapan lu mati aja kali ya Jadi aku sih, ya bodo amat, hidup-hidup kamu, hidup-hidup aku Bener Aku itu nggak pernah, apa ya, nggak tertarik gitu loh sama kehidupan orang lain yang Betul Jukan temen dekat juga Dan, aku sebelum nikah juga udah, apa ya, kita-kita kalau nikah sama orang bule gitu kayak Apa ya, kalau di Indonesia itu pasti udah banyak yang ngerasain dapet omongan nggak jelas gitu kan Uh, pasti, pasti Ya mungkin, kayak lu nggak laku aja sama orang lokal kayak gitu kan Terus, paling juga pengen satu memperbaik keturunan Atau pengen cepet kaya, kayak gitu-gitu mungkin negatif terus gitu ya Padahal, kalau mereka udah tau lebih detailnya kita nikah sama orang bule seperti apa gitu Pastinya juga banyak hal positif kok Dan kita juga ngerasa lebih enak, lebih nyaman sama sebetulnya Bukan kita membandingkan sama orang lokal Indonesia ya Tapi kalau memang jodohnya sama orang bule gimana dong, ya nggak sih? Ya orang, aku sampai di bilang, kok penjauh banget sih dapet orang Jerman Ya masa, iya aku merencanakan itu Bener, bener, bener Kayak 6, sebelum aku ketemu suami aku ya, misalkan jaman SMA Atau katakan 6 tahun lalu lah, sebelum kenal sama suami atau 7 tahun lalu Aku juga nggak ada kepikiran sama sekali, bakal pindah ke Jerman juga kali Iya, bener Bahkan bahasa Jerman, apa ya? Kalau dibilang, kok bisa bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris biar dapet bule ya? Tidak Netting Nekatif thinking aja pikirannya Orang Jerman juga banyak ya, nggak bisa bahasa Inggris Bahkan aku mau nikah sama orang Jerman harus belajar bahasa Jerman juga Soalnya itu kan cara pernikahan kan? Betul Karena aku nikah di Jerman, jadi harus ada sertifikat bahasa Jerman Sertifikat yang diakui gitu loh Betul Jadi harus, usahanya itu juga banyak Harus belajar dari nol, belajar bahasa baru dan bahasa Jerman itu kan Oh, minta ampun susahnya Itu dari bahasa ya Belum lagi kamu nikah, terus stay di sana itu kan butuh visa juga kan? Itu si Kak Mas itu harus mengeluarkan uang juga buat kamu untuk stay di Jerman Mengeluarkan visa, belum dokumen untuk melengkapi dapet visanya itu kan Wah, banyak banget pasti Jadi dokumennya itu seperti apa sih? Pertama, belajar bahasa Jerman dulu Punya sertifikat bahasa Jerman yang diakui Soalnya kalau misalkan kursus bisa dimana aja Cuman kalau misalkan tes buat dapet sertifikat harus ke Kalau di Surabaya itu Wisma Jerman Di ikut di institut gitu, jadi ikut tes di sana buat dapet sertifikatnya Terus surat dari KUA Kalau misalkan kita belum menikah dan kayak legal untuk menikah Terus kayak tanda tangan dari pimpinan KUA nya itu ada spesimennya gitu loh Jadi tanda tangan terpisah, sampel terpisah dan sebagainya Buat memastikan kalau ini bukan dokumen palsu dan sebagainya Akte lahir, terus KTP pas perpoknya itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman juga Terus ada sampel kementerian luar negeri dan sebagainya Tapi untungnya, translaternya kan juga harus yang udah certified kan Jadi untungnya di translaternya itu sekalian Orangnya yang ngurusin sampel-sampel legalisit semuanya itu juga translaternya Jadi kayak, dia tuh translator terus pengacara dan sebagainya Kayak apa ya, kalau pengacara dan Misalkan pengacara A dan college dan sebagainya Kayak gitu lah Dan itu kita harus ke Jakarta kan Ngurus semua dokumen Serius kan? Gak ada perwakilan di kota kamu? Gak ada Di Surabaya dulu ada Cuman orang yang udah pensil, orang tua banget Dan yang certified translater itu kan jarang banget kan Di Indonesia cuman ada berapa, gak sampai 10 Jadi aku harus kirim Sama deg-degannya juga Soalnya harus kirim berkas asli ke Jakarta lewat pos Kalau ilang itu Ilang nah benar, benar, benar Terus ditakutin kan Jadi Tapi untungnya semuanya aman Dan Banyak banget lah zamanya Akhirnya Ngurus appointment buat bikin visa nikah Itu juga harus ke Jakarta Kalau visa liburan di Indonesia Di Surabaya bisa Cuman kalau nikah harus ke Jakarta Itu Kayak appointmentnya itu Udah full untuk 3 bulan ke depan Jadi misalkan Juli itu nikah subscriber Aku ngurusnya dari Juli Tapi Appointmentnya udah penuh sampai bulan November Satu-satunya cara Aku harus sering mantengin website Siapa tau ada yang cancel gitu kan Jadi bisa langsung kita ambil Langsung kita isi Jadi harus gercep banget Kayak Waktu itu tuh aku sore Sore ngeliatin websitenya Ternyata ada appointment kosong itu besok pagi Jam 8 45 Langsung aku ambil Bodoh amat Ntar berangkatnya Dapat appointment dulu Akhirnya Apoyment yang buat besok pagi Udah aku ambil Aku Niatnya berangkat sore itu juga Malam Nginep di hotel Biar paginya santai Bisa berangkat Eh ternyata Aku mikir lagi Kalau aku berangkat sekarang Takutnya dokumennya itu ada yang kurang Kan Aduh sia-sia kan Yaudah deh Bukum hotel yang buat malam itu udah angus Gak jadi berangkat malam Malam itu aku siapin Bener-bener dengan tenang Dokumennya apa aja Aku pisah semuanya Besok paginya jam 3 pagi Aku berangkat ke Jakarta Dari Surabaya ke Jakarta Langsung ke Kedutaan Wow Pesawat jam 4 kalau gak salah Jam 4 Jam setengah 5 pagi Nyamat bandara Langsung ke Kedutaan Itu untungnya Belum terlalu macet Karena masih pagi banget Jadi Jam 8 Jam 8 per 4 Aku udah ada di Kedutaan Jadi Wah bener-bener kayak Gila ya penjuangannya ya Buset Wow Terus itu Udah nyampe Kedutaan Aku dipanggilnya Belakangan banget Belakangan Bener-bener Orang yang baru dateng aja Mereka udah Dipanggil duluan Aku udah nunggu kayak Satu jam lebih di dalem Terus abis itu Sama pegawainya itu ada Katanya dokumen aku itu Belum terlalu kuat gitu loh Soalnya Aku belum daftar nikah di sini Terus aku bilang Ya kalau daftar nikah di Jerman Itu aku harus Datang Secara personal Aku tuh nikahnya gak terpaksa gitu loh Iya, 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 iya Karena Kadang setiap Apa ya Kalau di Jerman itu kan gak ada Kantor urusan agama kan Di sini tuh semuanya nikahnya sipil Mau agama apapun Itu kan karena agama Urusan pribadi Betul Jadi yang paling penting itu Nikah sipil dulu Nanti nikah agama itu Urusan pribadi masing-masing Negara gak ikut-ikut Soalnya bener-bener Pisahkan urusan Diplomatis Sama urusan pribadi Jadi Kayak Kantor sipil Di tempat aku nikah tuh Udah ngirim surat Kalau Iya bener Aku tuh mau nikah Di tempat mereka Udah ambil tanggal Tanggal ini Tanggal ini Tanggal ini Cuman Kayak pernyataan gitu loh Terus Kata Pegawai kedutaannya bilang Ya ini kan cuman Pernyataan Belum terdaftar Terus aku bilang gini Mbak Cuman Bener Aku tuh nikah di Jerman Gak semua Setiap kota Itu kan peraturannya Beda-beda Setiap kantor sipil tuh Peraturannya beda-beda gitu loh Aku gak bisa Meng Mengeneralisasi Semua Kantor sipil Di Jerman Dia tuh bilang Masa mbaknya gak bisa Dapet Registrasi yang lain Ada bisa Aku tuh gak bisa Aku tuh Cuman otomatis Wajahku tuh kayak gini Terus aku gimana Akhirnya Akhirnya Bentar mbak ya Akhirnya dia tanya Kayak tanya Bosnya gitu Aku nunggu lagi 15 menit Oke mbak Ini tolong diperiksa Udah bener apa belum Email Nomor telefon dan sebagainya Kalau udah bener Ada tangan disini Terima kasih Maksudnya Udah dibilangin Ini tuh bisa dipakai Tapi dia gak ngeyel gitu Tanahnya Maksudnya bisa Terus ada Interview juga Ketemu sama suami Dimana Udah berapa lama Dia tinggal dimana Dan gini 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 Akhirnya selesai Melalahkan ya bu Aduh Bukat banget Dan itu Apa ya Gak semudah Membalikkan telapak tangan gitu Gimana orang-orang bilang Eh enak ya nih Sama bule Enak ya nih Sama bule Tapi ya Kalau aku sih Mikinnya Aku gak berhutang penjelasan Ketalian Ngomong sama tangan Ngomong sama tangan Bantau Yang paling jahat Yang Kayak Omongan yang paling jahat itu Aku tuh pernah Dibilang Kayak prostitusi gitu Prostitusi But only for White guys Jadi Escort Hanya untuk Orang bule gitu lah Kayak gitu Itu siapa yang ngomong? Termasuk temen deket sih Dulunya temen deket Oh ya Tempat tinggal satu orang juga Cuman ya Jihad banget ya Kadang orang kan Gak Suka melihat Kebahagiaan kita kan Bener Tentu orang deket Orang yang kayaknya Kita anggap temen deket itu Ikut Ikut bahagia Sama kebahagiaan kita Tidak menjaminkan Jadi Bener Apa ya Ngomongin kayak gitu Gak ambil pusing sih Kalo misalnya ada yang tanya Kepuk gak Gak marah Gak kepikiran Gimana 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 gitu Kamu kok Gak Gak sedih Di kata-katain kayak gitu Yang ngapain Maksudnya Yang tau diri aku kan Aku sendiri Ngapain aku harus Susah-susah Menjelaskan Kehayaan Kehaluan Ya Ya Harus Menjelaskan Ke mereka Jadi Dibilang kayak gitu ya Misalnya Kalo orang yang Emang bener Sayang kita Apa adanya Temen yang bener-bener Terima kita apa adanya Ya mereka Ngertilah Kita gimana orang Gak mungkin Percaya Ya itu sih Parah banget Jahat banget ya Emang sebenernya parah banget Kayak Ibu aku Ibu aku Ibu aku pasti sakit hati kan Kalo anaknya Dibilang kayak gitu Cuman Kalau aku sih Apa ya Selain di Digosipin juga Gak bikin duit aku ilang Bener Digosipin Kuping aku juga Gak copot Gak rugi apa-apa ya Udah selama gak Berpengaruh sama Hidup aku ya Bener Bener Tapi memang sih Gak dipungkiri juga Memang banyak orang-orang yang Siri Keliatannya baik Keliatannya polos Gitu ya Ternyata Ya itulah Kita gak bisa Membuat semua orang Senang sama kita kan Ternyata kan Wah Enak banget nih si Cathy Gitu kan Kasarnya Dia sekarang di Jerman Hidupnya senang Bahagia Gitu apalagi kan Social media kan Memperlihatkan semuanya Gitu kan Jadi pastinya orang-orang Kayak gitu tuh kayak Masa Wah gue gosipin aja nih Orang kayak gitu lah Wah Parah sih parah Kayak Setelah Aku setel Apa ya Aku juga gak Cari tahu gitu loh Siapa nih yang ngomongin Aku jelek siapa Gak perlu cari tahu Kayak Kalau aku tuh Pertaya sama karma ya Mesti buruk Apapun yang kamu lakukan Baik buruk Pasti nanti akhirnya balik lagi Ke kamu kan Bener Jadi Balik lagi ke kita Aku tuh gak perlu cari tahu Ada aja yang ngasih tahu pasti Kayak Universe Works For us Jadi alam itu udah Kayak ngasih tahu kita gitu loh Bener 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 sih Aku gak cari tahu Terus Ada yang ceritain Mbak jadi dulu waktu Kamu masih pacaran Sama-sama kamu tuh Dia itu Seling ngomong ke aku Lihat-lihat dia loh Dia makan di restoran mahal Ya gimana ya Dia tuh merasa Kayak Kita tuh dulu teman dekat Dia juga gak Aku sendiri Dulu Kita waktu jaman-jaman susah Dia juga Pernah ngasih beliin Aku makan Katakan gitu Cuman aku tuh Tahu diri gitu loh Kalau aku ada duit Pasti aku juga beliin dia Tanpa dia minta gitu loh Dan aku tuh gak pernah minta Enggak pernah minta ke dia Terus dia beliin makan Masa kita gak makan Kan gak dimakan kan itu juga Buang-buang resisi Buang-buang makanan Terus dia udah beliin buat kita Masa gak kita makan kan Gak menghargai gitu loh Ternyata di belakang aku Semuanya-semuanya diungkit-ungkit Katanya aku tuh Gak tahu diri Dikasih Padahal waktu ngekos Dulu aku juga Kayak ngasih beras Itu bukan balik mungkit ya Ibu aku tuh Kayak tahu diri gitu loh Ini buat makan bareng-bareng Kalau setiap aku pulang ke kampung Ibuku bawain beras Banyak banget Buat nanti kita makan Sama temen-temen aku Tapi ya Ternyata di belakang temen aku tuh Ada yang Wuhh Wuhh Kayak gitu Berasa Kayak berasa aku tuh Harusnya hutang budi ke dia gitu loh Jadi aku kayak Aku makan di restoran Sama Daniel Itu seharusnya Ih dia pamer-pamer makanan Makanan aja dipamerin Kayak seharusnya itu dia itu Kok gak Gak bawain buat dia gitu loh Sedangkan aku Eh aku tuh makan di traksir Kan juga gak mungkin Karena aku Bungkus makanan Parah ya pemikiran ya ampun Jadi kayak diajak liburan Aku liburan gitu Sama Daniel Dia tuh kayak Apa ya Sirik banget itu Iya Kayak aku tuh dianggap Kacang lupa kulit gitu loh Kamu berjasa Seberjasa apa sih Kamu sama aku Sampai aku tuh harus Seharusnya ngajak dia juga Dan sebagainya Tapi aku tuh Gimana ya Pasti iya gitu Harus ngajak orang lain Gitu kan Pada saat kita liburan Barang Aku diajak Daniel liburan Atau kita makan Ke restoran yang Mahal Sekalipun Itu kan juga Aku gak pernah minta gitu loh Dan Tahu diri Kalau kita ke restoran juga Aku tuh gak pernah Makan yang Paling mahal Apalagi restoran dulu Waktu diajak ke restoran yang Western restoran Yang aku gak tau makanannya Itu tuh lebih Lebih baik aku baca Mana yang kiranya Bisa aku makan Ya aku kesennya itu Walaupun itu harganya Yang paling murah Itu gak apa-apa gitu loh Jadi Gak tau lah Gak bisa Gak bisa nyampe gitu Kepikiran orang-orang Yang kayak gitu Bener-bener Iya sih Nah ngomong-ngomong soal bule nih ya Kalau menurut kamu Cowok bule itu ngeliat Sosok Cewek Asia gitu ya Untuk jadi istri itu Seperti apa sih Kepaleng Super Kepaleng Zu Kepaleng �esan Kepaleng 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 雨 Kepaleng Terima kasih.